Oversellers, untuk mengetahui alamat supplier kita di Lazada itu sebenarnya agak sulit tidak seperti di Shopee, Bukalapak, atau Tokopedia Di sini kita tidak bisa mengetahui alamat supplier kita melalui informasi produk ataupun informasi toko Jadi kita harus pakai cara-cara tertentu agar kita bisa mendapatkan informasi alamat dari supplier kita Ini bukan informasi cuma kayak provinsi, kota, dan kabupaten Bukan kayak gitu teman-teman, jadi kita harus ketahui untuk informasi yang lebih detail teman-teman Seperti RT, RW, kelurahan, patokan jalannya mana, gangnya gang apa, dan lain sebagainya Pokoknya kita harus ketahui alamat supplier kita secara detail Nah di sini saya memiliki salah satu cara yang ampuh banget untuk kalian bisa mendapatkan alamat supplier kalian di Lazada Untuk caranya gampang banget, pertama-tama di sini saya akan cari dulu untuk suppliernya Contohnya di sini saya akan contohkan dengan produk kaos polos pria ya Kalau sudah selesai, selanjutnya kalian tinggal pilih saja untuk salah satu suppliernya Misalkan yang ini ya Jadi kalian masuk dulu ke halaman produk dari supplier kalian Kalau sudah selesai, kalian tinggal chat saja untuk supplier kalian teman-teman Karena kalau kita lihat di informasi produk ataupun toko Itu tidak ada untuk informasi lengkap dari alamat suppliernya Makanya kita bisa chat ke suppliernya Kalian bisa chat seperti ini teman-teman Nah kalian bisa kirim, kalian bisa kopas saja ya untuk kata-katanya Saya ingin menjadi dropshipper di toko ini Apakah Haka bisa menerima saya sebagai dropshipper? Nah pertama-tama sebelum kalian minta untuk alamat supplier kalian Kalian bisa pastikan terlebih dahulu Si supplier ini mau gak dijadikan supplier teman-teman Artinya kalian itu diterima gak sebagai dropshipper di toko ini teman-teman Kalau kalian diterima sebagai dropshipper di toko ini Kalian bisa lanjut minta alamatnya Dan jika si supplier ini jawab iya Dan kalian dinyatakan menjadi dropshipper mereka Kalian bisa minta alamatnya teman-teman untuk kebutuhan dropshipper Kalau kalian sudah minta alamatnya dan sudah mendapatkan alamatnya Kalian tinggal masukkan saja alamat tersebut ke informasi dari toko kalian Jadi kalian harus samakan ya Antara alamat toko kalian dan alamat supplier kalian Itu sebagai dropshipper teman-teman Oke jadi kayak gitu aja untuk caranya ya Ketika kalian sudah mengirim pesan seperti ini Dan nanti suppliernya itu jawab iya atau tidak teman-teman Kalau dia jawab iya dan kalian diterima sebagai dropshipper Kalian bisa minta alamatnya secara lengkap teman-teman Ingat ya secara lengkap RT-nya, RW-nya, patopannya, kelurahannya Dan alamat lengkap lainnya Oke jadi kayak gitu aja untuk cara mengetahui alamat supplier di Lazada Kalian bisa chat langsung untuk suppliernya teman-teman Sekian dari saya, saya Ain Hidayat Terima kasih Terima kasih Terima kasih